Halo guys, David disini, dan di depan saya udah ada laptop dari brand lokal, Axio, yang harganya di bawah 5 juta, tapi spek yang dikasih bisa dibilang nggak waras sih. Nggak masuk akal banget. Sampai pas saya ditawarin orang Axio buat ngebahas nih laptop, saya pastiin dulu ke mbaknya. Saya nggak salah baca nih mbak. Nggak salah ketik kan kalau Axio MyBook 14F ini harganya di bawah 5 juta, dan punya layar yang resolusinya 2.5K. 2560x1600px, alias tajem parah gampangnya. Dia jawab iya, bener kayak gitu. Terus saya bener-bener pastiin sekali lagi. Yakin mbak? Bisa pastiin dulu nggak ke orang teknisnya atau ada salah info kali? Atau harganya yang salah? Katanya udah confirm. Jadi datanglah nih laptop, dan memang bener, layarnya punya resolusi 2.5K, dengan harga 4,899 juta, dapet RAM 8GB lagi. Ditambah SSD 512GB lagi. Wuh! Kalau anda pengen pers banget budget anda, ada juga varian RAM 4GB dan internal 128GB. Itu harganya 3,899 juta. Di bawah 4 juta. Dan masih bakal dapetin jenis layar yang sama. Damn! Buat yang belum tau kenapa saya sesemangat ini sama laptop kayak ginian, karena zaman sekarang udah susah mau nyari laptop yang harganya di bawah 5 juta. Kalaupun ada, kebanyakan pada neken spek abis-abisan. Mulai dari mesinnya, desainnya, dan tentu aja layarnya. 720p, panel TN, viewing angle-nya berantakan. Bener-bener asal ada laptop aja kalau udah harga segitu. Jangan ngarep banyak. Tahun lalu saya sempet beli laptop dari Asus ini. Ini harganya sekitar 4 juta kalau nggak salah. Ceritanya sih waktu itu saya pengen bahas soal laptop murah, tapi pas saya udah tes bentar, saya malah males sendiri karena kualitasnya ya asal ada aja. Merk lain juga kayak gitu. Jadi Axio MyBook 14F ini kayak ngasih angin seger lah. Bagian displaynya diseriusin banget. Saya suka. Apalagi saya ini tipe orang yang sangat mentingin layar di laptop ya, atau di HP juga, TV, pokoknya layar itu penting. Karena 90% lebih kerjaan kita di laptop, ya pasti ada interaksi sama layar, kita liatin terus. Mau nonton, ngetik di Word, ngoding, bikin spreadsheet, baca artikel, browsing, chatting, ngapain aja. Kecuali dengerin lagu, layar si laptop selalu kontakkan sama kita. Dan semakin tajem layar laptopnya, mata kita juga bakal lebih happy. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, karena awalnya saya kayak masih ngeremehin, nggak berani mimpi terlalu banyak, awalnya saya kayak agak ngeri-ngeri sedap gitu sama akurasi warnanya. Orang Axio nggak ngasih spek lengkapnya, jadi saya langsung flashback ke laptop-laptop gaming yang layarnya itu Full HD, tapi warnanya kusem. Sering kan ada laptop belasan juta kayak gitu yang gaming. 60an persen sRGB aja, laptop gaming yang harganya belasan juta. Apalagi laptop 4 jutaan. Tapi ternyata, pas saya tes pake alat buat kalibrasi monitor Spider Elite, color gamutnya bisa kena di 99% sRGB. 100% lah. Ini luar biasa sih. Udah serasa laptop 10 jutaan. Viewing angle-nya juga bagus. Dilihat dari berbagai sudut, juga tetep enak. Brightness oke di 317 nits. Dia udah anti-glare juga. Bezelnya lumayan tipis. Dan jenis panelnya IPS. Buat ukuran layarnya dia 13,3 inci. Saya nggak nemu ada celak di layar MyBook 14F ini sih. Biasanya bagian layar itu jadi anak tiri banget di dunia laptop. Apalagi yang budget. Nggak prioritas banget. Mending mesin dulu. Atau storage dulu. Atau yang lain-lain dulu kecuali layarnya. Tapi di laptop ini malah jadi anak emas. Makanya dari awal itu saya kayak nggak percaya lah sebelum liat sendiri. Ya jadi misalnya kalau saya tutupin laptop ini pake kain hitam, nggak tunjukin merek, desain atau apa, cuma bolongin bagian layarnya doang terus kasih orang liat. Terus suruh nebak harganya, mungkin bakal banyak yang nebak kalau harga panel ini dari laptop yang 10 jutaan. Intinya kesimpulannya sebagus itu sih. Satu-satunya bagian yang saya agak aneh, entah kenapa nih laptop nggak punya shortcut keyboard buat ngatur brightness, tekan Fn plus apa gitu kan? Nggak ada di sini. Jadi kita harus masuk ke setting, terus slide sendiri kecerahannya. Ini agak ngerepotin sih. Spek lain dari laptop ini sendiri, buat harga 4,9 juta, juga nggak malu-maluin ya. Saya kirain dia bener-bener abisin aja ke layarnya semua. Terus yang lain ya dihilangin. Tapi ternyata masih oke. Cuma kita tetep harus inget sama harganya ya. Pas kita buka bagian belakangnya ini aja, dia kerasa lumayan kopong. Banyak bagian yang kosong. Minimalis banget. Sopannya kayak gitu. Minimalis. RAMnya punya kapasitas 8GB, itu termasuk gede buat harga segini, tapi RAMnya ini udah kesolder, dan kita nggak dikasih slot buat upgrade lagi. Terus SSD 512GB! Gede sih. Tapi ya harus nyadar, nggak mungkin bagus-bagus banget ini tipenya masih SATA, yang speednya 200an megabyte per second aja. Jangan ketinggian mimpi mau dapet yang M.2. Ya itu nggak kacau sih. Ini udah oke banget, lebih dari laptop sekelas, yang biasanya itu masih kasih kita HDD aja. Kalau buat prosesornya, baru. Ini sesuai banget sama harganya, kayak laptop lain, karena Axio MyBook 14F ini pake prosesor Intel yang kelasnya paling bawah. Intel Celeron N4020 Dual Core 2 Thread. Ini prosesor yang performanya nggak bisa banyak kita harapin ya. Buat browsing aja, itu lancar, nonton, buka tutup software yang enteng, ngetik. Pokoknya yang nggak banyak prosesnya, semuanya aman. Palingan, kadang-kadang ada momen di mana laptopnya nge-lag dikit, sesuai itu buat harga kayak gini, yang nggak wajar itu kalau misalnya kita mau buka yang macem-macem, misalnya saya ada ngetes Valorant, ngebuka aja dia nggak mau, karena ya nggak sanggup. Terus saya juga ada tes Photoshop, dia juga lemah. Bagian yang juga bakal nunjukin kalau MyBook 14F ini kerasa kayak laptop murah, ada di bagian dalamnya, yang mungkin nggak terlalu diperhatiin ya, hematnya di bagian sana. Misalnya, Bluetoothnya masih Bluetooth 4, terus modul WiFinya WiFi 4 yang N, yang speednya itu bener-bener basic juga, maksimal di 450 Mbps. itu ngebut sih, tapi nggak sampe yang AX atau WiFi 6 ya, jelas nggak kayak gitu. Terus kualitas speakernya juga buat saya nggak ada tenaganya, kalau misalnya saya setel lagu di 50%, laptopnya kayak masih malu-malu gitu nyanyinya. Ternyata, pas saya paksain gedein suaranya sampe 100%, baru ketahuan kalau suaranya itu, speakernya itu cempreng, makanya mungkin laptopnya ya udah kecil aja. kalau digedein ya baru ketahuan. Buat kualitas perekamannya sendiri, ini di 720p, walaupun dia fotonya, bisa sampe 1,9MP, tapi perekamannya di 720p aja, ini kualitasnya nggak bisa dibilang bagus ya, tapi saya nggak bisa protes-protes banget, karena masih ada, masih banyak malah, laptop mahal yang kameranya kurang bagus. Soal build quality-nya pun ada beberapa bagian yang nunjukin kalau ini laptop murah, bahannya dari plastik semua yang pertama-tama, nggak kerasa solid laptop ini, dengan finishing ala-ala metal ya, tapi ini mirip juga sama laptop budget lain. Cuma yang saya pengen kasih catatan ke Axio, soal finishing laptopnya itu, agak bikin ngelirik agak detail sih, ada yang aneh gitu. Misalnya di bagian atas keyboard, entah kenapa kayak ada permukaan yang kayak ada benjol kecil gitu, entah ini sengaja atau nggak, tapi kurang enak dilihat aja, attention to detailnya nggak maksimal, itu catatan lah. Feel ngetik di keyboard ini enak, travel distance-nya tinggi, kerasa lumayan mantep, trackpadnya gede, diklik juga enak, tapi ada catatan juga yang harus saya ceritain. Pas saya lagi pake, pernah ada momen dimana trackpadnya ini kerasa agak ngaco gitu, dia ngeklik-ngeklik sendiri, dan pas saya geser dikit, kursornya loncat. Semoga itu cuma masalah bug atau sekali doang ya, karena saya cuma sekali itu doang, terus pas saya restart, dia normal lagi. Buat portnya sendiri, dia lumayan lengkap, di sebelah kanan ada USB Type-A, audio jack, micro SD card slot, dan di kiri ada port charger, USB Type-A 3.0, dan mini HDMI. Bukan yang full size ya, di laptop ini nggak ada port USB Type-C atau ethernet, jadi kalau misalnya kita butuh harus beli adapter lagi. Oh iya, satu lagi, ngomong-ngomong soal port. Kepala charger nih laptop, berasa kayak colokan TV, atau router, atau apa gitu ya, kayak elektronik-elektronik webcam gitu-gitu, bukan kayak charger laptop. Charger ini lumayan harus sering anda bawa, dan dicolok ke laptopnya ya, karena kapasitas baterenya itu cuma 30Wh, yang bakal cepet abis kalau kita hajar resolusi layarnya 2.5K. Pas saya tes video playback, dia cuma tahan 3 jam sih, itu 50% brightness, pake WiFi, dan 2.5K tadi. Kalau mau lebih awet, kita bisa setel resolusinya ke Full HD, dia bisa tahan 4-5 jam. Kesimpulan saya buat Axio MyBook 14F ini, brand lokal hebat juga ya, bisa bikin laptop yang ajaib kayak gini, dan dalam konteks yang positif, bukan nyindir. Buat harga 4.9 juta, maka keunggulan yang ditawarin kayak mimpi sih. Kalau misalnya ini laptop ditempelin merek Asus, Acer, Lenovo, Dell, PO pasti goib. Mungkin harganya bakal naik ke 6-7 juta langsung. Mungkin, ya lapan nggak sih seller. Saya nggak bisa ngeluk sama apa yang ditawarin dari ini laptop. Apa yang berasa kurang bisa saya maklumin, kalau saya inget sama harganya. Laptop yang lain juga sama aja soalnya, kayak gini-gini juga, tapi layarnya itu jelek banget kalau laptop lain. Kalau ini beda. Sekarang tinggal kitanya aja, udah yakin belum sama merek lokal? Biasanya saya nggak bisa terlalu semangat rekomenin produk lokal, karena jujur aja, biasanya kualitas brand luar itu lebih bagus, tapi kali ini ceritanya beda. Lokal lebih bagus dari luar. Laptop ini best deal sih, recommended. Yang bikin ragu, palingan tinggal faktor X aja, yang belum bisa saya nilai sekarang, yang agak random, kayak durability-nya itu dia reliable nggak? tahan lama nggak? Kalau ada masalah servisnya gimana? Terus ya... yang bikin orang ragu sama brand yang belum dikenal luas. Axio bilang sih ini garansinya 1 tahun ya, tapi saya belum punya pengalaman soal laptop dari Axio, dari servis dan lain-lain, jadi mungkin yang udah punya pengalaman bisa share di bawah aja. Demikian review GadgetIn buat Axio MyBook 14F. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Ini nyolong layar laptop lain atau gimana? Di sini reimanya. Boleh.. B Professional